Ya saudara, mahalnya harga tiket kapal Fair International Rute Batam Singapura masih menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat, khususnya para pengguna jasa. Bahkan secara tegas, orang nomor satu di Kepulauan Riau, Gubernur Ansar Ahmad, meminta pemerintah pusat dalam hal ini kementerian perhubungan untuk mengevaluasi izin operator kapal tersebut. Lalu benarkah mahalnya harga tiket kapal Rute Batam Singapura tersebut terdapat campur tangan kartal? Kita telah terhubung dengan Bapak Rido Pamungkas, Kepala Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kantor Wilayah 1. Selamat malam Pak Rido. Selamat malam. Baik, Pak Rido, terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak di Batam TV. Saya dengan Robi Pak pada malam hari ini. Baik, Pak Rido, seperti yang kita sudah lihat Pak, bahwasannya harga tiket kapal dari Batam menuju Singapura yang masih sempat naik sampai saat ini Pak, dan masih berlangsung sejak pandemi COVID-19 saat itu dengan alasan sepi penumpang Pak. Seperti apa dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kantor Wilayah sendiri menyikapi hal ini Pak? Ya, ya. Oke, terima kasih Bang Robi. Jadi memang ada lonjakan harga pasca COVID-19 ya. Dari yang awalnya itu sekitar 300-400an, kemudian menjadi 800, meskipun terjadi sedikit penurunan, 100 ribu. Jadi 700 ribu, itu di awalnya. Kemudian sekarang pun bergerak, terus naik lagi karena berbagai penyesuaian termasuk adanya kenaikan support tax yang di Batam dan di Singapura. Nah, dari sisi KPPU sendiri melihat bahwa ada indikasi pengaturan harga yang dilakukan oleh operator. Kenapa? Karena hanya ada 4 operator yang melayani Rido Batam Singapura. Artinya pasarnya adalah pasar yang oligopoli. Pasar yang oligopoli ada potensi terjadinya kesepakatan di antara para pelakusaha. Nah, terbukti kemudian, ini belum terbukti, tapi terindikasi ada kenaikan yang secara bersamaan yang dilakukan oleh semua operator. Kalau kita cek harga di websitenya, terindikasi dengan harga yang sama di antara semua operator. Padahal logika persaingan, ketika biaya produksi masing-masing operator itu berbeda, kemudian jumlah rute atau tripnya itu berbeda, jumlah armadanya berbeda, pasti akan terjadi perbedaan dalam perhitungan harga pokok produksinya. Nah, perbedaan ini seharusnya akan menjadi insentif buat mereka bersaing. Terutama misalnya dengan mengambil margin yang sekecil-kecilnya untuk mendapatkan peluang mendapatkan pasar yang lebih besar. Tapi ini tidak terjadi karena harga yang sama semua. Ini agak janggal juga, apalagi dibandingkan dengan rute yang batang Malaysia yang relatif kenaikannya tidak terlalu melonjak. Meskipun, oke, kita melihat bahwa kenaikan ini masih terhitung wajar karena alasan jumlah penumpang atau okupansi yang masih sedikit, kemudian biaya bahan bakar BBM yang juga naik. Cuma yang jadi pertanyaan di kita adalah, kalau seperti itu yang terjadi, tapi mereka bersaing, semestinya mereka tetap berbeda harganya, tidak sama. Dengan harga yang sama, indikasinya mereka membuat kesepakatan, dan kesepakatan harga akan merusuk ke harga yang semaksimal mungkin bisa ditetapkan kepada konsumen. Baik, Pak, ini kita juga melihat bahwasannya terkait dengan mahal di harga ini, bahwasannya sampai Gubernur meminta kementerian terkait melakukan evaluasi terhadap izin dari operator ini sendiri, Pak. Sejauh mana yang sudah dilakukan, Pak? Ya, memang kalau kita melihat ada empat operator ini, ini berbendera Singapura. Meskipun ada agen atau operator yang ada di Batam. Cuma agen di Batam itu adalah kepanjangan tangan dari yang agen di Singapura. Nah, persoalan, perizinan, segala macam, bisa jadi memang, ini yang masih sedang kita dalami, apakah ada hambatan bagi pelaku usaha lokal atau operator berbendera Indonesia untuk masuk ke jalur Batam Singapura? Dari penyelidikan yang kita lakukan, memang beberapa operator menyatakan atau pelaku usaha, mereka belum berminat untuk masuk ke jalur Batam Singapura karena pertama masalah investasi yang cukup tinggi untuk bisa kemudian bersaing dengan operator lama, incumbent. Yang kedua, persoalan slot dari rute penyebrangannya ini. Kan kalau dari Batam ada empat pelabuhan di Singapura 2, menjadi penumpukan ini yang di Singapura ini. Slotnya semakin padat. Apakah karena masalah slot ini sehingga susah menambah lagi jumlah pesaing? Padahal kalau masuk ada pesaing dari Indonesia, misalnya bisa jadi harga akan semakin mudah bersaing. Kemudian yang ketiga, masalah perizinan tadi. Apakah memang ada standar keamanan dan standar pelayanan yang di Singapura yang terlalu tinggi untuk bisa dipenuhi oleh pelaku usaha lokal? Ini yang juga menjadi hambatan juga untuk masuk ke pasar rute penyebrangan feri ini. Ini yang masih dalam proses pendalaman kita dan KPPU melakukan dua pendekatan. Yang satu pendekatan terkait dengan kebijakan, yang satu pendekatan dari sisi pendekatan hukumnya. Pendekatan hukum terkait pembuktian terhadap kartel, dari sisi kebijakan kita coba membuka pasar ini. Agar pelaku usaha lokal bisa lebih mudah untuk masuk ke pasar. Baik. Nah, sebelum dilakukan penyelidikan seperti ini, Pak, berapa banyak yang sudah diterima aduan dari masyarakat, Pak? Dan paling banyak dari kalangan apa, Pak? Nah, terutama memang dari kalangan pelaku usaha ya. Pelaku usaha terutama di mariwisata. Karena ini yang paling terdampak dengan berkurangnya jumlah wisatawan yang masuk. Ini yang masih, yang paling banyak nantinya kita coba akan melakukan survei langsung. Rencananya ke penumpang yang ada di port-port yang ada di Batam untuk memastikan apakah mereka sebetulnya pertama menganggap harga ini wajar atau tidak. Kemudian apakah terpengaruh jumlah rutinitas penyeberangannya dengan harga tiket ini. Ini untuk bisa memastikan memang permasalahannya. Karena dari data yang kita teroleh memang perbandingan jumlah penumpang di 2019 dan 2023 ini baru sekitar 60% dari 2019 penumpang yang ada. Dan sebagian besar adalah penumpang dari luar. Tentara penumpang domestik yang dari Batam atau dari wilayah Indonesia yang keluar itu jumlahnya sangat berbeda sejauh. Pak, kami mendapatkan informasi bahwasannya akan dilakukan penyelidikan di Januari sampai dengan Februari. Nah, sejauh ini Pak, untuk mengungkap campur tangan karton ini siapa saja yang sudah diperiksa oleh KPPU? Kalau dari pelaku usaha, kita sudah memanggil operatornya itu mereka yang merupakan kepanjang tangan dari prinsipal. Ada PT Batampas Indonesia, itu sebagai prinsipalnya Batampas. Kemudian PT Lautan Saranan Nusantara itu dari Sindobeli. PT Pelayaran Megah Jaya Sejahtera itu dari Majestik. Dan Gembal Indosifik Batam dari Horizont. Dari informasi yang kita peroleh memang untuk persoalan harga itu ditentukan oleh prinsipal. Prinsipal yang ada di Singapur. Artinya, pembuktian terhadap pengaturan harganya itu bukan di operator yang ada di Batampas. Tapi di prinsipal, si pemilik kapalnya ini. Ini yang sudah kita berkirim surat kepada mereka, baru dua pelaku usaha yang membalas surat kita. Yang dua lagi, kita sudah lakukan lagi pengiriman surat untuk permintaan data. Setelah pengiriman surat, nanti sudah ada jawaban, baru kita lakukan proses klarifikasi dalam bentuk penyelidikan. Pak, tadi Bapak mengatakan bahwasannya sudah ada pengiriman surat kepada empat operator. Kemudian yang dua operator sudah agree untuk bisa bertemu. Dan operator tersebut berkedudukan di Singapura, bukan di Indonesia. Nah, apakah ini menjadi sebuah kendala dari KPPU sendiri, Pak? Apa yang akan dilakukan? Ya, memang kalau memang dari pihak mereka, karena kan kewenangan KPPU sendiri bukan kewenangan penyelidikan. Jadi tidak bisa melakukan upaya paksa untuk menghadirkan mereka. Nah, kita kemarin sudah melakukan koordinasi dengan CCCS, itu KPPU-nya Singapura. Dan mereka juga dalam diskusi di awal itu, mereka juga akan melakukan penyelidikan yang sama untuk pembuktian yang ada di sana. Dan nantinya kita sudah akan agendakan untuk meng-update lagi informasi dari KPPU-nya Singapura. Yang kedua, untuk kemanggilannya nanti kita juga akan berkoordinasi dengan Komjen yang di Singapura. Untuk bisa menghadirkan mereka ke Batang. Baik, Pak. Setelah melakukan pemeriksaan, melalui pemeriksaan ini, apakah ada indikasi bahwasannya operator kapal ini melanggar Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 tentang praktek, monopoli, dan juga persaingan yang tidak sehat, Pak? Sang siapa yang mungkin akan mereka terima, Pak? Ini kan kita sedang masih dalam proses pembuktian, apakah ada dugaan pelanggaran kartel di pasal 5 terkait dengan penetapan harga. Jika terbukti mereka ada kesepakatan untuk secara bersama-sama menetapkan harga, maka kita bisa menjatuhkan sanksi berupa sanksi administratif dan sanksi denda. Sanksi administratif itu bisa dalam bentuk kita minta mereka untuk mempertahankan kesepakatan atau menghapuskan perjanjian sehingga kembali mereka kemudian bersaing secara normal. Yang kedua, kemudian putusan denda, menjatuhkan denda. Berarti konsepnya bukan masalah berapa harga jual ya, tetapi jangan ada kesepakatan semua harganya itu sama sehingga tidak ada persaingan di antara operator ini, Pak? Nah, kalau persoalan kebijakan perhitungan tarif, itu kan memang tarif batas atas, tarif batas bawah itu ranahnya pemerintah. Kalau kita terhadap kompetisinya, persaingan di antara merekanya. Kalau mereka bersaing secara wajar, pasti mereka akan berusaha menarik konsumen dengan cara menawarkan harga yang mungkin lebih kompetitif, pelayanan yang lebih baik, atau variasi dari pelayanannya, variasi harganya. Itu yang diberikan. Yang pada ujungnya nanti harga akan menurun. Harga yang kompetitif itu. Asumsi kita sekarang, harga yang sekarang bukan harga yang kompetitif. Itu asumsi kita. Terakhir, Pak Ridho, apa yang ingin disampaikan terkait dengan adanya tiket kapal ferry dari Batam, Singapura ini yang tidak kunjung turun, Pak? Dari KPPU sendiri, untuk pemerintah, dan juga apa rencana ke depannya yang akan diselesaikan? Ada limit waktu atau tenggar waktu agar masalah ini cepat selesai dan masyarakat juga tetap bisa menikmati kembali domestik dari Batam menuju ke Singapura? Pak Ridho. Kita tetap untuk saat ini masih coba menghimbau pada para pelaku usaha ini untuk bersikap kooperatif terhadap aturan atau regulasi yang ada di Indonesia ini. Ada aturan terkait dengan Undang-Undang 599 dekat perusahaan usaha. Kalau ada pelanggaran, maka bisa jadi keundangan KPPU untuk menindaklanjuti dalam proses pendekaan hukum. Kalau mereka tidak kooperatif, kita baru akan bisa menyerahkannya ke tanah bidana. Karena mereka sebenarnya tidak mematuhi Undang-Undang. Harapannya itu mereka kooperatif terhadap Undang-Undang kita terhadap aturan yang ada di kita. Kemudian kita juga sambil mendorong juga agar pemerintah juga, ini kan masalah kewenangan, siapa sih yang punya kewenangan untuk bisa mengatur harga? Karena kalau ini bicara rute internasional di Ferry, dalam FGD yang kemarin tidak ada pihak yang merasa punya aplikasi kewenangan ini untuk mengatur ini. Saat ini masih diserahkan mekanismenya pada pasar. Apakah kemudian pemerintah bisa mendorong ada terobosan untuk bisa mengatur? Sehingga ini tidak hanya kita bisa mempertimbangkan keuntungan bagi produsen, tapi juga bagi konsumen terlindungi. Itu harapannya. Jadi ada dari sisi pendekaan hukum bisa terbukti atau tidak, dan dari sisi perbijakan akan membuka pasar. Baik Pak Ridho, terima kasih sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini. Pak Ridho, Kepala Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kantor Wilayah 1.